Jadi ya Pak ya, Pak terangkan, di Matius 20 ayat 8, disitu juga ada kurios. Tuhan itu berkata kepada mandurnya. Tuhan ya, Tuhan. Kisah para rasul 16 ayat 16. Kurios, Tuhannya mempunyai penghasilan besar. Itu Tuhan ya, Tuhan-Tuhan ya. Oke, terus 1 Petrus 3 ayat 6. Sarah taat kepada Abraham, menyebut dia Tuhannya. Jadi Sarah manggil suaminya juga kurios. Ini semuanya kurios semua, kurios. Kenapa kok Paulus tidak pernah menulis Yesus sebagai Teos? Itu aja. Nanti amnesia lagi loh ya. Ayat 39 ya? Ayat 29? Lukas 99. 33 ayat 33. Ayah bunda Hesti, tunggu-tunggu-tunggu Pak bunda Hesti-nya ini loh, belum dibesarin loh. Jadi biar kelihatan 33. Tidakannya besar semua. Ya baca aja, terangkan bacalah. Soalnya biar adil. Buodion, dei, auton, tau, biolou, eimon, oi, kurios. Kurios. Bentar, bentar pak ini pak. Pak terangkan. Pak terangkan tadi sih udah baca tapi kan belum kelihatan tuh kita belum lihat. Nah gitu dong, aduh bunda Hesti. Nah ini tangan saya ini ya. Coba, coba. Nih, kurios. Nah coba, coba. Itu ngeblur, ngeblur. Dijauhin dikit kayaknya. Kurios. Nah jelas, jelas, jelas. Mantap pak. Mantap, betul itu. Ya. Nah, luka 19 ayat 33. Ternyata disitu orang yang punya keledai. Disitu ditulis apa pak? Pak terangkan. Kurios. Kurios. Oke. Kurios ya. Nah terus ini gimana pak terangkan? Betul gak nih? Kalau diterjemahkan orang yang punya keledai itu padahal originalnya kurios. Kenapa gak jadi Tuhan? Oke. Betul pak. Ini gini. Nah, memang kata kurios kalau di dalam original teks ini, itu memang diartikan di dalam ayat 33 itu adalah, ya diartikan, kita dulu. Nah, duar, 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 ayo dor, 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 pak terangkan, masih berpikir guys. Kita tunggu guys hasilnya guys. Penelitian dari pak terangkan. Ayo pak. Yang sudah tertulis aja pak. Kita lihat disitu originalnya apa, terus di LAI apa, itu maksudnya gimana? Ayo. Itu diterjemahkan apa sama LAI itu pak? Kurios itu. Orang yang punya keledai ya. Gimana itu pak? Itu diartikan apa itu pak, kurios disitu diartikan apa? Lupa terangkan kok live di jeda terus ini, pak terangkan kemana ini? Lagi browsing apa ya ini? Kalau enggak, saya lagi memperbesarkan lagi tulisannya, diterjemahkan owner, owner kan? Iya, pemilik kan? Punya keledai itu. Pemilik. Iya, pemilik keledai itu. Nah, sekarang bicara tentang kurios itu, kalau kamu, ya, dengar dulu. Makanya, kalau kalian hanya melihat dari sisi kata per kata yang nanti dibel atau di interlinear atau dimanapun, kalau kalian nanti melihatnya dari sisi kata kurios, itu kurios semua kalau bicara tentang kurios. Kata Tuhan itu kurios. Tapi, di dalam pengertian kurios ini, itu kalau kita kaji, dalam bentuk original teksnya, diterjemahkan kepada bahasa Inggris dan diartikan kepada bahasa Indonesia. Makanya di sini disebut owner. Kurios itu diartikan owner atau pemilik. Iya, iya. Iya, gini, 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 pak terangkan. Kurios. Ntar dulu, ntar dulu. Iya, saya setuju, pak terangkan. Jadi, kurios itu owner, itu Tuhan. Saya setuju. Betul banget, pak terangkan. Justru saya setuju banget, pak terangkan. Nah, itulah makanya, kalau disebut kurios kepada Tuhan, Yesus, kurios kepada Yesus, itu artinya kuriosnya Yesus itu harus disandangkan dalam bentuk kalimat, dia disebut Tuhan dalam hal apa? Contoh. Kalau itu pasti terjemahkan jadi ayam. Iya, bentar dulu. Bentar, bentar. Biar satu-satu, satu-satu. Biar belajar kita. Iya, ini satu-satu. Iya, saya dulu. Saya dulu, saya dulu. Contoh, kalau di sini, kata kurios disematkan kepada yang punya keledai adalah owner untuk menegaskan, dialah pemilik daripada keledai itu. Itu maksudnya disematkan dalam bentuk kalimat. Nah, tetapi di dalam tulisan Alkitab ketika disematkan kepada Yesus, kurios pada kalimat-kalimat tertentu, itu dia kurios yang disebut Tuhan atas hari sabat. Tuhan juga penguasa. Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. Jadi Yesus ini owner daripada bumi dan surga, pemilik surga dan bumi. Makanya jangan hanya dilihat kata kuriosnya, tanpa melihat secara konteks atau perkalimat diartikan untuk menemukan intisari hermenitik daripada kata tersebut. Nah, kalau kamu hanya lihat contoh kepada pemilik keledai ini, lalu sebagai owner atau kurios, ya itu tujuannya sebagai pemilik keledai. Nah, kalau Yesus kan pemilik surga dan bumi, makanya Yesus disebut Tuhan. Owner dari surga, owner dari bumi. Itulah ilmiahnya kajian-kajian original text di dalam kami sebagai orang-orang disiplin ilmiah. Jadi tidak hanya sekedar membuat asumsi dari kata itu, tanpa memaknai apa maksud dan tujuan kalimat ini secara original text-nya. Dan tidak cukup hanya sekedar membaca bahasa Yunaninya, bisa membaca bahasa Ibraninya, tapi tidak paham dalam sintaknya atau bentuk-bentuk kalimatnya pengertian kontekstual dari ayat itu. Nah, salah satu contohnya, kalau saya mau jelaskan kepada kalian, Yesus berkata, aku adalah kurios dari hari sabat. Nah, kalau saya mau jelaskan kepada kalian pengertian kata hari sabat, ini luas sekali. Hari sabat adalah satu, hari di mana orang beribadah memuji Tuhan. Berarti kalau kita artikan dalam kalimat, aku adalah owner pemilik hari sabat. Akulah yang dipuji di hari sabat, itu pengertiannya. Ah, asumsi. Oh, enggak, itu, itu original text, itu original text. Ini Pak Terangkan kepanjangan juga, Pak Terangkan. Loh, Pak Terangkan. Kan tadi saya sudah tahu. Apa asumsi itu? Aduh. Kan tadi saya sudah tahu kepada kalian original text-nya, kajian-kajiannya. Pak Terangkan, Pak Terangkan. Pak Terangkan ini kotaknya. Pak Terangkan tadi bilang ya, jangan gendar asumsi, itu hanya asumsi. Pak Terangkan sendiri barusan berasumsi dengan Pak Terangkan bilang. Kurios di atas bumi gitu, pemilik segalanya. Aduh, itu gimana itu, Pak? Sekarang gini, Pak Terangkan ya. Pak Terangkan itu coba diperiksa satu persatu dan dipikir gitu ya, Pak. Ini enggak cuma satu kurios aja, Pak. Kurios itu banyak. Jadi ya, Pak ya, Pak Terangkan. Di Matius 20 ayat 8, disitu juga ada kurios. Tuhan itu berkata kepada mandurnya. Tuhan ya, Tuhan. Kisah para rasul 16 ayat 16. Kurios. Tuhannya mempunyai penghasilan besar. Itu Tuhan ya, Tuhan-Tuhan ya. Oke, terus 1 Petrus 3 ayat 6. Sarah taat kepada Abraham, menyebut dia tuannya. Jadi Sarah manggil suaminya juga kurios. Ini semuanya kurios semua. Kurios. Kurios banyak banget. Tapi, diam dulu, diam dulu, Pak. Diam dulu, Pak. Tadi Bapak ngomong. Iya, kalau tertuju kepada Mbak Natali, kalau tertuju kepada Allah itu Gat. Sebentar, Bun. Kalau tertuju kepada Yesus, kurios. Kalau tertuju kepada Allah Bapak itu, Teos. Sebentar, Bun. Sebentar, Bun. Nah, terus gini, Pak Terangkan. Jadi, kurios banyak. Tapi kenapa ya? Kok ironis sekali, giliran Yesus, kurios ya. Kalau Pak Terangkan bilang kurios itu disandingkan ke kalimat. Ya, pastilah, pasti ke kalimat. Tidak mungkin disandingkan ke panci-panci Bapak yang bunyi tadi. Jadi, kurios untuk Yesus, itu selalu diperjemahkan menjadi Tuhan. Jadi, ini gimana ya, Pak ya? Sedangkan kalau kita lihat sendiri, di 1 Korintus 8 ayat 6, di situ ada Allah yang disebut Teos, dan juga kurios yang disebut Yesus. Ini kan kalimatnya gini. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak. Ini Teos. Terus, ada lagi nih. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tapi di situ Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat di original teksnya, di situ Yesus kurios. Jadi, sebenarnya gini, Pak ya. Yang namanya Teos sama kurios, ini si penulis, ini kan Paulus ya. Saya sangat menghargai Paulus ya, nabinya Pak, rasulnya Pak Terangkan ya. Dia menulis, tidak mungkin asal-asalan dong, Pak Terangkan. Dia pasti menulis, mengerti apa betul maksud yang akan dia tulis. Makanya, dia menempatkan Yesus pada posisi kurios. Mentok jadi Tuhan, bukan Teos. Karena Paulus sendiri tahu, satu-satunya Teos cuma Allah. Cuma Bapak. Jadi, makanya ada perbedaan. Mana Teos, mana kurios. Jadi, ironi sekali dengan ada banyak sekali kurios. Contoh-contohnya tadi udah aku bilang ya, orang yang punya keledai di Lukas 19 ayat 33, disebut kurios original teksnya. Kemudian, Matius 20 ayat 8, Tuhan yang berkata kepada mandurnya, itu juga kurios di original teksnya. Kisah Pak Rasul 16 ayat 16, Tuhan-Tuhan punya penghasilan besar, itu juga original teksnya kurios. Bahkan Sarah memanggil Abraham, suaminya itu juga kurios, di 1 Petrus 3 ayat 6. Tapi, ironi sekali, giliran Yesus ya. Kenapa? Khusus Yesus, itu diterjemahkan yang kurios, itu kenapa jadi Tuhan? Padahal, Paulus sendiri dengan jelas, dengan tegas, penekanan ya, di original teksnya ya. Paulus bisa membedakan, mana teos, mana kurios. Paulus menempatkan Yesus posisi, hanya kurios, mentok jadi kurios, hanya Tuhan. Ya, nggak pernah menyebut Yesus menjadi teos. Nggak pernah menyebut Yesus sebagai teos, yang artinya Tuhan. Nggak pernah Pak. Jadi yang menerjemahkan kurios, khusus Yesus menjadi Tuhan ya, ini gimana Pak? Kan tadi Bapak bilang, ada buku-buku yang sebagai pedoman, untuk menerjemahkan, dari original teks, ke terjemahan yang ada sekarang. Ini logikanya gimana Pak? Kenapa kurios yang lain, artinya nggak diubah-ubah, nggak jadi Tuhan gitu. Tapi giliran Yesus, kurios jadi Tuhan gitu. Padahal nggak... Biar ditanggapi dulu. Biar ditanggapi. Silahkan Pak Tarangkan. Oke, besarin dulu saya. Bun, dibesarin lagi Bun. Pak Tarangkannya Bun. Ya, contoh ya. Kalau besarin dulu, di dalam... Bun, sudah dibesarin Bun. Lukas 6, ayat yang kelima. Dulu dibesarin Bun, layarnya Bun, kasihan dia Bun. Lukas 6, ayat yang kelima ya. Yang ditunjuk oleh tangan saya ini. Ayat kelima ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Kai Legion. Kai Legion. Aduh, jadi kalau mutar-mutar saya kurang melihat. Kai Legion. Entah dulu, entah dari atas lagi. Buram lagi kadang. Mana lagi ayat ini? Bentar, bentar. Waduh, mana-mana malas. Kai Legion. Terus, bentar lagi kesini. Disebut, AIME, Kurios. Taus, eh, Kurios. Autos Kurios. Autos Kurios. Nah, kalau disebut disini, Autos Kurios, kamu lihat disini, secara original text, diterjemahkan dia Lord. Nih. Itu gitu Lord, itu betul Pak. Betul. kalau tadi kan, Lord. Lord itu Tuhan, bukan God. Betul itu. Iya. Jadi, jadi artinya, kalau tadi kan disebut Tuhan kepada pemilik, keledai itu adalah owner. Makanya, kalau kamu pahami kata Kurios ini, sempit, dan tanpa melihat original text-nya, maka Anda akan salah. Loh, saya lihat original text-nya Pak, tanpa berasum sih, nggak kayak Bapak. Ini-inilah original text-nya, kalau disebut, aku adalah Tuhan dari hari sabat. Jadi, bukan seperti tadi, pemilik kepada domba tadi. Tuhan, 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 yang ditegasin itu kan memang kuriosnya Pak terangkan, bukan pemilikan hari sabatnya memang. Iya, kuriosnya. Benar, tapi sekarang kan kalau kita lihat kan kata Tuhan, nah sekarang mari kita lihat kata Tuhan di dalam kamus. Apa itu Tuhan? Kalau Teos itu Tuhan, Pak. Makanya tadi saya ambil contoh yang paket lengkap itu satu korian itu segelapan. Sudah kemana ini bahasan Pak terangkan ini sama kawan-kawan. Tidaknya. Kalau Tuhan itu. Masih penegasan ini Ustadz talib. Jadi kalau Tuhan adalah tempat mengabdi ketaatan total. Mengabdi ketaatan total. Jadi kalau disebut, aku adalah, aku adalah ketaatan total hari sabat. Aku nggak nanya hari sabat, Pak. Nggak, nggak dengar dulu maksud. Akhirnya dalam kajian original text-nya, biar saya coba kasih berbagi ilmu kepada kalian. Jadi kalau, jangan kalian sempit memahami, ntar dulu. Jangan kalian sempit memahami kata kurios ini. Bukan sempit, Pak. Kita ngepik. Iya, diam dulu. Saya dulu sekarang, saya dulu dong. Gantian-gantian. Iya, biar kebombong-bombong waktu, Pak. Anda kan sudah lama, aku juga perlu dong berbagi. Nah, jadi ketika kalian memahami kurios hanya dari satu pemikiran, lalu tidak melihat kepada original text-nya, tadi kurios kepada pemilik domba adalah owner, kurios di dalam disebut di sini Tuhan dari sabat adalah Tuhan, maka kita artikanlah, kurios yang adalah Lord ini, diterjemahkan kepada bahasa Indonesia adalah Tuhan, maka kita lihat, berarti Yesus menempatkan dirinya, akulah yang ditaati di hari sabat. Oh, loh, loh, ngawur, 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 dari mana ceritanya bisa ditempat, langsung jadi hari sabat. Coba lihat, apa hati Yesus itu sebagai kurios menempatkan hari sabat. Dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Jangan ganteng, jangan ganteng, kalau belajar itu memang begitu gini. Bukan ganteng, meluruskan pemahaman Bapak, sudah jelas-jelas. Bukan. Ini saya menggaji secara original tekstnya. Dengar dulu, secara original tekstnya saya. Nggak asumsi loh, data udah saya tunjukin, kurang apa lagi. Kurang, nggak jelas. Kalimat dari originalnya, kata kurios, dua contoh udah saya kasih tahu. Kurios dalam bentuk kepemilikan owner, dan kurios dalam arti Lord atau Tuhan. Nah, sekarang kita terjemahkanlah Tuhan ini, di dalam bahasa Indonesia. Apa arti Tuhan? adalah yang ditaati, ditunduki. Itu Tuhan. Berarti ketika kita masuk kepada pengertian Lord, atau kurios, yang adalah Lord, yang adalah Tuhan, yang ditaati dan ditunduki, maka Yesus menjelaskan di situ, kalau aku adalah kurios, Lord, Tuhan, yang ditaati di hari sabat. itulah pengertiannya. Makanya kalian jangan hanya sempit di dalam memahami original text. Nah, kami itu di situ ilmunya. Gitu lho. Paham ya sekarang ya? Nah, menerima atau tidak, gak apa-apa. Yang jelas, kami kan dari kompetensi kami sebagai, debater atau, polemikus dari, ini perlu kami sampaikan. Kalian terima atau tidak, terserah. Nah, dapatkan ditemukan sebuah kalimat begini. Bahwa Yesus adalah, orang yang pribadi, atau Tuhan yang ditaati di hari sabat. Dia adalah yang layak disembah di hari sabat. Pak, terangkan terserah lu, dia mau nyembah Yesus terserah lu. Jangan gongin, Pak. Enggak goncang, apa ini goncang sama ceramahnya. Bukan goncang, Pak. Emang ilmu itu pahit. Kalau nangis, ilmu itu memang pahit. Bapak, padahal Bapak itu mau nangis loh, kasihan. Ilmu itu, sedangkan Anda menceritakan, Tuhan itu adalah orang pemilik hari sabat. Bentar, 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 bentar. Jadi gitu, ilmu itu memang Pak. Pak, terangkan, Pak, terangkan. Iya, iya. Ini loh Pak, Pak, terangkan ya. Bentar. Pak, Pak, terangkan tadi itu ngomongnya kurios-kurios. Ini terus Pak, Pak, terangkan ngototok kurios itu, Tuhannya Yesus itu jadinya Tuhan jadi pemilik lah, jadi Tuhan harus disembah lah. Coba sih Pak, terangkan itu, terjemahkan aja kurios dengan bahasa apapun, terjemahkan mana yang artinya jadi Tuhan. Mana, ke kamus manapun deh. Ada nggak? Oke. Oke, saya nggak pakai kata Tuhan. Saya tidak pakai kata Tuhan. Eh, belum, 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 belum. Iya, ntar bisa saya artikan dulu. Eh, diem dulu, eh, diem dulu. Ah, diem dulu Pak, terangkan nih. Nah, terus gini Pak, terangkan ya. Saya persingkat lagi Pak, terangkan. Mohon dipahami, ini sangat singkat, padat, dan jelas ya Pak, terangkan ya. Kenapa ya, Paulus menempatkan Yesus, itu dia tulis hanya sebagai kurios, yang artinya Tuhan. Kalau Pak, terangkan bilang bisa Tuhan, bisa Tuhan, itu asumsi ya. Tapi, kenapa Paulus hanya menulis Yesus sebagai kurios? Kenapa nggak pernah menulis Yesus di original text-nya sebagai teos? Yang sudah pasti, teos itu artinya Tuhan. Kenapa nggak pernah seperti itu? Ayo. Kalau ada, tunjukin. Mana? Perun jelas tadi, keputus. Kayaknya sinalku yang jelek. Sinyalku tadi jelek. Apa tadi? Alasan lagi ya, tuh. Waduh. Yaudah, ini aku ulangi. Diem ya, Pak. Pak terangkannya diem ya. Kenapa Paulus itu, dia menulis Yesus, dia memposisikan Yesus, dia itu selalu menulis Yesus dengan sebutan kurios, ya. Menempatkan posisi Yesus itu mentok hanya sebagai kurios, yang artinya Tuhan, ya. Kalau Bapak mau mengertikan Tuhan, itu hanya asumsi, ya. Dan kenapa Paulus itu tidak pernah menyebut Yesus diposisikan sebagai teos, yang artinya sudah pasti Tuhan. Kenapa Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai teos, yang sudah artinya pasti Tuhan. Kalau Pak terangkan bertemu, kalau Pak terangkan ketemu, dalilnya Yesus disebut Paulus sebagai teos, mana? Tunjukkan. Karena nggak pernah ada Paulus itu nyebut Yesus sebagai teos, yang sudah pasti Tuhan. Silakan, Pak terangkan. Oke. Yang pertama, nanti saya jawab. Tapi yang... Sama yang kamu tadi, jangan lupa. Nanti lupa, pura-pura pikun lagi. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Yang pertama mungkin... Jangan lupa ya, ya. Iya. Yang pertama mungkin nanti, yang kedua saya jawab. Jadi saya balik. Yang kedua dulu saya jawab. Nah, bahasamu yang kedua itu sudah salah, Natalia. Salahnya di mana? Anda bilang teos Tuhan. Salah. Di dalam terjemahan... Nah, jangan dipotong, jangan dipotong. Biar kamu dengar. Di dalam terjemahan yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, saya mau kasih tahu dari... Jangan dipotong, jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Nah. Di dalam bahasa Ibrani, ya. Kalau ada yang dikenal sebagai nama Elohim atau Yahweh. Elohim ini diterjemahkan kepada Allah. Yahweh ini diterjemahkan kepada Tuhan. Di dalam Greek, ya. Kalau disebut Yahweh itu adalah Theos. Eh, sorry. Elohim itu adalah Theos. Theos ini ke bahasa Indonesia. Greeknya kan Theos. Kepada bahasa Indonesia itu Allah. Kalau di dalam Hebrew disebut Yahweh. Kepada bahasa Yunani itu terjemahannya adalah Kurios. Nah. Jadi Yunani itu Theos dan Kurios. Theos itu Allah. Kurios itu Tuhan. Tuhan. Nah. Oke. Saya nggak usah pakai kata Tuhan ini. Dalam arti bahasa Indonesia kalian. Ya. Saya pakai murni kalau disebut kata Tuhan. Ya, kata Tuhan. Tapi saya sebenarnya belum mengkaji dari bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia aja dulu aku pakai. Supaya kalian nggak usah nanti menyebut saya mengada-ngada. Sekarang begini. Kalau Yesus di dalam kalimat bahasa Indonesia diterjemahkan. Aku adalah Tuhan dari hari sabat. Ya. Tuhan dari hari sabat. Disebut di situ Kurios. Diterjemahkan kepada bahasa Indonesia adalah Lord. Eh. Di bahasa Inggris Lord. Lalu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia adalah Tuhan. Maka saya mau mendefinisikan kata Tuhan ini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah. Orang yang kita hati. Dengarin ya. Itu buri. Coba lihat kamus bahasa Indonesia. Yang kepadanya kita mengabdi. Aku boleh masuk nggak sini. Dengar dulu. Yang kepadanya kita mengabdi. Itulah pengertian kata Tuhan. Nah. Jadi kalau saya mau gabungkan pengertian. Aku adalah Tuhan. Dari pada hari sabat. Berarti Yesus itu adalah. Yang kepadanya kita mengabdi pada hari sabat. Jadi Yesus itu patokan pengabdi. Itu nggak original tekstnya. Nah. Begitulah pengertian. Bagaimana Pak Terangkan Tuhan itu bisa menjadi dia Tuhan dari hari sabat itu dari hari sabat. Bagaimana Pak? Saya nggak pakai. Bagaimana putar-putar juga agak jelas Pak. Saya nggak pakai Tuhan. Bang Theodor. Bang Theodor sebentar ya. Saya selesai dulu ya dengan Pak Terangkan yang sangat gedabrul ini ya. Terima kasih sudah gedabrul. Oke. Pak Terangkan. Bunda tolong dibesarin layarku bun. Tadi Pak Terangkan saya sudah kunci sekali ya statementnya Pak Terangkan. Katanya Teos itu bukan Tuhan. Bun ini tolong digedein dong. Bukan saya bilang Tuhan. Saya tidak memakai. Itu bahasa saya. Saya pakai aja kepada subuh kandang kalian. Tuhan. Kata Tuhan. Terikut loh ini. Lalu saya terjemahkan kata Tuhan. Dia mendadak amnesia guys. Tadi katanya Teos bukan Tuhan ya. Padahal disini Teos ya. Ini saya ambil referensinya langsung dari Bible Hub sendiri loh. Nah datanya Oten sendiri loh ini. Teos itu apa sih disini? Gat? Apa itu Gat? Tuhan bukan? Nah kenapa itu tidak pernah disebut Teos? Yesus kenapa tidak pernah disebut Teos? Nah itu saja singkat pertanyaanku Pak. Kenapa Yesus tidak pernah disebut Teos? Kenapa? Kenapa Paulus tidak pernah disebut Yesus sebagai Teos? Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Biar saya lihat aslinya. Lihat saja nih. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Tuh kelihatan tuh. Oke. Banyak loh. Kelamaan-kelamaan. Ini bayi bahat ini kenapa? 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Betul. Tambahan. Tandian sempat ayat 31. Ya satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Karena kalau kita original harus. Ternyata sebenarnya cuma 1 Korintus 8 ayat 6. Habis pertanyaan saya satu selesai itu sudah Pak. Jadi kenapa Paulus tidak pernah menulis Yesus sebagai Teos? Sebagai Teos yang sudah pasti Tuhan. Kenapa Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Teos? Yang artinya sudah pasti Tuhan. Kenapa Yesus hanya ditulis mentok cuma kurios? Yang artinya cuma Tuhan. Bukan Tuhan. Itu saja yang aku tanyain. Dan kotbahnya jangan panjang-panjang. Itu saja kok. Nah itu poinnya Pak terangkan. Posisi Yesus itu sebagai kurios. Tidak sampai level Teos. Maksudnya itu kali. Kenapa kok Paulus tidak pernah menulis Yesus sebagai Teos? Itu saja. Nanti amnesia lagi loh ya. Abis. Gimana? Tapi kalau yang amnesia bisa nonton di channel Youtubeku ya. Nanti bisa dilihat ulang ya. Channel Youtube Natalia Iryani. Nanti si Pak siapa tadi? Pak Gedabrul. Pak terangkan ya. Tadi dia ngomong apa bisa kedengeran kok. Kok Rikot disitu. Oke kalau aku sih tadi langsung aku catat gitu. Oke ya. Gimana Pak terangkan lagi browsing nih dia nih. Aduh. Ayo keburu maghrib loh ini. Yaitu sembilan ayat. Satu korintus gerakan ayat nomor enam. Bahwasannya ada alas aja. Amnesia terus kan. Gimana sih? Obat kuatnya gak ngaruh ya kayaknya ya. Hanya ada satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Itu lupa. Itu lho. Islam aja hafal kok. Anjir Paulus itu membedakan alas sama Tuhan itu. Ayo ayo ayo. Di mati 1125 yang Tuhan itu Bapak gitu. Dimaneng menggunakan ikuti. Paulus aja. Kamu salah memahami konteksualnya. Aduh. Ini baik bahagia salah Pak. Dengan konteksual Pak. Dengan apa? Tadi kan sudah jelasin. Ini. Dengar. Habis ini dia nyalain Paulus. Ini kita dengerin aja nih. Habis ini dia nyalain Paulus. Jadi gini. Di sini Paulus. Saya tanya simpel loh tadi. Ingat gak apa-tanya apa? Gini Pak. Setiap tulisan Paulus. Menyebutkan Yesus itu sebagai kurios. Tidak pernah teos Pak. Itu Pak poinnya. Konteks tuanya harus kalian pahami. Begini kalimatnya. Gak, 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 gak. Gak, gak konteks tuanya. Hanya ada satu. Allah. Dengar dulu. Hanya ada satu Allah. Itu menjelaskan. Sebagai. Pencipta. Yang disebut itu Bapak. Sebagai sumber. Teos gak? Teos gak disitu. Memang disebut disitu Allah ya. Teos lah. Kan Allah. Ya teos kan. Teos. Tapi dengar dulu. Allah disebut disitu Allah. Coba dibuka. Coba dibuka. Allah disebut disitu. Hanya ada satu Allah saja. Itu Teos. Ya. Yang kamu lihat baru yang kedua. Bapak. Coba lihat di Bible igris deh. Itu gak ada Allah. Adanya God. Itu adanya God. Ya. KJV itu loh. Itu adanya God. 8 ayat berat. Ntar dulu. Ah. Dari tadi nih. Ntar dulu. Ntar dulu. Ayatnya aja lupa terus. Gimana sih. Pak terangkan ini. Parah Pak. Udah mau maghrib Pak. Aduh Pak. Tolong Pak. Kulamaan banget sih nih. Jangan lelet dong. Sambar manat. Sambar manat. Adanya waktu emang guys. Dari tadi aku cuman disitu disebut Allah kok Teos. Iya. Teos. Teos. Iya Teos. Oh. Teos. Apa? Yesus Teos bukan. Disitu disebut. Ini gak ada umumannya disini. Tulisannya tidak ada disini. Yesus. Oh dipotong-potong ayatnya dipotong-potong. Satu korintus. Makanya kan saya bilang tadi. Teos itu. Dengar dulu. Teos itu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Oh Pak. Bukan tadi aku bilang apa kan. Nih Bapak ngelawan Paulus kan. Bener kan. Disini disebut tentang Yesus juga. Dia bilang gak ada tentang Yesus. Makanya dengar. Kalau kamu itu beda. Konteks yang kamu pahami. Beda dengan tekstisnya kata per kata. Jadi gini. Kalau di dalam satu korintus. Pasal 6 ayat 8 ini menjelaskan. Bagaimana Paulus menuliskan. Allah yang adalah Bapak sang sumber. Ya. Dan dikatakan pada keberikutnya. Allah yang adalah Bapak sang sumber itu. Kabur lagi dia tuh. Browsing apa tuh dia bingung. Artikelnya kenapa masih nge-loading. Satu Tuhan saja. Jadi. Allah yang adalah Bapak sang sumber. Kita hanya punya satu Tuhan. Dari sang sumber itu. Di dalam Yesus. Itu waktunya. Yesus lagi sih. Coba sih. Kalimat terakhir itu Yesus. Apa Yesusnya apa? Coba-coba disitu. Kalimat terakhir itu Yesus. Kalimat terakhir. Iya Yesus disitu disebut apa? Kurios apa? Ya Yesus. Yesus bukan kurios. Yesus. Lihat original teksnya. Aduh ya. Iya ditulis disitu Yesus. Gimana? Yesusnya disebut apa? Original teksnya. Kurios apa? Ditulis apa? Yesus karena kurios. Disebut kurios. Enggak bukan. Bukan kurios. Bukan. Oke. Bukan ya guys. Bukan guys. Conteknya juga ada. Lihatnya ya. Lihatnya. Iya ini ya. Itu tidak paham ya. Yesus. Enggak paham original teksnya. Kurios. Kurios. Kurios Yesus ini apa? Ini 1 Corintus 8 naik 6. Ini Yesus. Ini Yesus. Kurios Yesus. Kurios Yesus. Iya kurioskan. Nah yesus kan ini. Ini. Kurios Yesus. Aduh pada. Yesus. kurios ya kurios ya kurios kan ya Yesus Bapak Teos kan tadi Bapak bilang Yesus disebut Teos itu kan ngarang ngarang cerita kamu gagal paham buka telinganya dong buka telinganya nah kamu ini gagal paham ini Teos di pilih di dunia berada maka padahal nangis eh saya ulang lagi ya iya artinya Pak artinya Pak terangkan saya ulang lagi antara Teos dan Kurios saya ulang lagi dengar 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 saya tanyakan kenapa Paulus tidak pernah eh jangan ketawa kamu tuh gak nyambung dari tadi dengar dengar saya ulang lagi ya eh gak mau dengar kamu tuh loh ya aku tanyain aja saya ulang lagi Pak Paulus tidak pernah menulis Yesus sebagai Teos yang artinya sudah pasti Tuhan kan dia memang disebut Tuhan saya saja sangat menghormati Pak Paulus pak iya emang di dalam tulisan kepada Yesus dari perjanjian baru itu disebut Yesus itu ya Kurios ya memang Yesus Kurios kan kenapa Kenapa memang Kurios Pak ya Kurios artinya dia bukan Tuhan nah Artinya dia bukan Tuhan karena Kurios itu adalah Tuhan kalau Teos itu Allah loh ngaco lagi aduh kalau kamu lihat di terjemah bahasa Indonesia Teos itu Allah Kurios itu Tuhan ngelawan Paulus dia ada satu ada satu Teos dan ada satu Kurios ya dengar hanya ada kalau Kurios disitu bukan Teos dan Teos bukan Kurios yang adalah Bapak sumber jadi Teos hanya ada adalah satu Teos yang adalah coba baca dulu kalau setiga ayat 24 satu-satu dulu karena kita kan original text jadi jangan banyak-banyak dulu satu-satu dulu supaya kita memalukan orang yang paham original text Teos itu kan berbahasa Yunani Teos itu bersebut berasa Yunani artinya kebahasa Yunani tidak ada banyak bahasa Yunani yang kita sedang mau kaji dulu Yahweh Elohim sama Yahweh Teos sama Kurios itu perjanjian lama ini kita pahami dan si kuasa kalian belum pahami itu tadi apa itu Elohim apa itu Yahweh apa itu Teos apa itu Kurios Pak terangkan Pak terangkan tadi yang tebilangkan itu dari apa itu namanya Jesus itu adalah Allah ya nah sekarang ini ada perkataan udah deh kita gak usah masuk dulu ke Greeknya coba kita baca dulu yang namanya di langsung kitab Inti yang Eli coba dibaca dulu dari kolosio 3 ayat 24 enggak satu-satu dulu jangan banyak-banyak jadi ngaung enggak disiplin ilmi yang kita satu-satu dulu di Korintus ini dulu saya harus persisten kelirkan dulu dari mana namanya itu kelirkan dulu ini Teos artinya apa Pak satu-satu Pak satu-satu kelirkan dulu di Korintus ya kelirkan dulu Teos artinya apa Pak tolong dibaca apa ini ya memang benar Teos nggak Allah bahasa Indonesia kurios apa Tuhan loh kurios Tuhan kepada bahasa Indonesia Tuhan ini ngacok nih kurios tuh dengar kamus buka kamus buka kamus buka kamus buka kamus buka kamus kurios buka kamus buka kamus apa tuh God tertulis apa di situ kalau di dalam bahasa Inggris kalau di dalam bahasa Inggris lagi itu itu ini juga memang Teos God bukan God kalau kurios itu Lord kurios itu Lord ya memang Lord itu Tuhan terus apa ya Lord Yesus ya Yesus Lord Lord Yesus yaudah kurios berarti apa yang masalah memang Yesus itu selalu disebut kurios berarti bukan Allah nah makanya saya bilang tadi kan betul yaudah ikutin lah saya di dalam kalimat itu ada sebuah narasi yang harus kalian pahami untuk menjelaskan ada satu Teos ya satu Teos yang adalah Fatera Fatera ini Fatera ini adalah sumber dan dikatakan di dalam Yesus kurios Yesus nah apa itu kurios Yesus itulah tadi yang saya bilang oke saya kutip dulu penikutan kalian terjemahan kepada bahasa Indonesia yaitu Tuhan oke saya ikuti kata Tuhan kenapa berubah menjadi Tuhan itu tadi saya sudah katakan adalah orang yang kita tahan orang yang kepadanya kita tunduk siapa yang ditunduki gak disuruh kepada Allah gak disuruh kepada Bapak tetapi kepada siapa kepada kurios Yesus itu pengertiannya keren baru tau kan dan diserangkan kan dia muter-muter ujung-ujungnya Yesus only padahal gak ketemu dalilnya loh kok gak ketemu udah jelas disitu di satu korintus pasal mana mana dalilnya Yesus udah jelas di satu korintus pasal delapan yang kamu tadi kasih tau loh ya iya ini jelas bukan Yesus Teos di sini itu bukan Yesus nih teks di sini namun hanya ada satu Allah di sini itu Bapak ada satu Teos itu kurios satu Fatera Allah Fatera baru disebut kurios Yesus gengsi boleh gengsi boleh tapi jangan gak tau malu bukan malu itu original teksnya gengsi boleh tapi jangan jadi gini yang kalian harus dari bawah Yesus disebut kurios karena Yesus itu yang harus ditaati bukan Bapak bukan bukan Father tapi Yesus bukan jadi ngaco iya kan disitu kata kurios